Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Kabar gembira dari Kementikur Ristek untuk seluruh guru di Indonesia Kira-kira bagaimana informasinya terkait tentang kesejahteraan guru untuk kedepannya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya, saat ini Kementikur Ristek telah membuat website tersendiri terkait tentang sysdignas Kalian bisa berkunjung ke sysdignas.com.co.id Yang merupakan website yang telah dibuat dari Kementikur Ristek sebagai bentuk transparansi Dan juga penjaringan aspirasi dari bapak ibu guru terkait tentang rancangan kedepannya Nah disini kita seperti yang kita bisa cek ya Mulai dari yang pertama disini ada infografis Ini tentu nanti bisa dicermati pelajari Ada komitmen Kemudian juga disini ada dasar fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional Kemudian prinsipnya sebelum dan sesudahnya ketika nanti dilakukan revisi itu seperti apa Selengkapnya disini kita bisa melihatnya ya Terkait tentang kesejahteraan guru kedepannya tentunya sudah dibahas juga ya pada bagian ini Yaitu dari komitmen yang telah dibuat ya dari Kementikur Ristek Yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya melalui rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional ini Yang mana telah dikeluarkan juga dalam taklimat media tanggal 29 Agustus 2022 kemarin Terkait tentang komitmennya dan selanjutnya disini untuk komitmen pemerintah Ini adalah pada intinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya Bagi guru yang ASN yang sudah bekerja namun belum sertifikasi Maka tidak perlu lagi antri untuk sertifikasi ya Guru ASN tersebut akan mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam undang-undang ASN Kemudian bagi guru non-ASN yang sudah bekerja namun belum sertifikasi Ini tidak perlu lagi antri sertifikasi Pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional Suatu pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan Memberikan gaji lebih ya yang lebih tinggi bagi guru non-ASN sesuai undang-undang ketenaga kerjaan Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan ini lebih berdaya ya dalam mengelola SDMnya Inilah terkait tentang komitmen-komitmennya Selanjutnya untuk meningkatkan berikutnya meningkatkan kesejahteraan guru yang bagian ketiga Nah disini rancangan undang-undang sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak Sebagai wujud keberpihakan pada guru Rancangan undang-undang sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah dapat tunjangan profesi Baik itu guru ASN maupun juga non-ASN Akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun Sepanjang masih memulai persyaratan ya sesuai dengan ketentuan peraturan Sedangkan bagi guru yang sudah bekerja namun belum mendapat tunjangan profesi Tidak perlu lagi menunggu antrean sertifikasi Untuk segera mendapat penghasilan yang layak Nah bagian ketiga Kemudian berikutnya untuk di bagian yang keempat ya Nah disini adalah Pada intinya dengan pengaturan yang diusulkan dalam RU Sisi Klas ini Guru yang sudah dapat tunjangan profesi itu dijamin tetap mendapat tunjangan tersebut Sedangkan guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi Akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan ya Tanpa harus menunggu Selain itu rancangan undang-undang Sisi Dignas juga memberi pengakuan kepada pendidik paut ya Dan kesetaraan Melalui rancangan undang-undang ini Satuan paut yang menyelenggarakan layanan untuk usia 3-5 tahun dapat diakui Sebagai satuan pendidikan formal Dengan demikian pendidik di satuan pendidikan itu dapat diakui mendapat penghasilan sebagai guru Sepanjang moni persyaratan Hal yang sama berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan non-formal Penyelenggara program kesetaraan yang memenuhi persyaratan Oke itu adalah untuk komitmennya Kemudian dari latar belakang sendiri Latar belakang atas rancangan undang-undang Sisi Dignas Seperti yang dapat kita lihat bersama ya Inilah untuk dasar hukumnya Yaitu tentang undang-undang Sisi Dignas Tentang undang-undang guru dan dosen Dan juga tentang undang-undang dikti Yang mana salah satunya dipandang bahwa Banyak pengaturan dalam undang-undang Sisi Dignas Dan juga undang-undang guru dan dosen Yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Seperti pengaturan tentang cakupan wajib belajar Dan jumlah jam mengajar Sementara sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari undang-undang dikti Misalnya pengaturan tentang perguruan tinggi negeri badan hukum Setelahnya disini kita bisa scroll ya ke bagian kanan Terkait tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional Nah untuk dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional Ini adalah atas dasar dari Pancasila Undang-undang dasar dan lain sebagainya Nah disini merupakan fungsinya itu mengembangkan potensi pelajar Dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman Mandiri dan seterusnya Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Nah teman-teman bisa cek bersama Mulai dari prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional Kemudian perluasan program wajib belajar Pendanaan wajib belajar ini semakin jelas Kemudian nomenklatur satuan pendidikan ini dapat disesuaikan Kemudian mobilitas pelajar pesantren formal dengan satuan pendidikan lain Ini semakin mudah Pendidikan Pancasila menjadi mapel yang wajib Kemudian definisi guru ini bisa lebih inklusif ya Kemudian penghasilan layak bagi guru dan dosen Kemudian perguruan tinggi makin fokus mencapai visi dan misinya Selainnya penguatan otonomi perguruan tinggi negeri Kemudian standar nasional pendidikan ini lebih sederhana Nah disini kita coba cek Satu yaitu penghasilan layak bagi guru dan juga dosen Nah disini jika sebelumnya ya Berkait tentang penghasilan ya Hanya guru dan dosen yang sudah memiliki sertifikasi saja Yang berhak mendapatkan tunjangan profesi Namun disini nanti sesudahnya Sesudah disahkan rancangan undang-undang sistik Nah disini adalah guru dan dosen yang sudah mengajar Tetapi belum memiliki sertifikat pendidik Berhak langsung mendapat penghasilan yang layak ya Guru dan dosen yang berhak mendapat penghasilan yang layak Sesuai dengan undang-undang ASN Sedangkan guru dan dosen lainnya berhak mendapatkan penghasilan yang layak Sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan Dan pada intinya tadi Itu adalah untuk teman-teman yang sudah tersertifikasi Dan sudah mendapatkan pembayaran untuk tunjangan profesi guru Ini adalah akan bisa dilanjutkan ya Sampai nanti batas usia pensiun Nah itulah teman-teman kabar gembira bagi kita semua ya Untuk bapak ibu guru terkait tentang Untuk rancangan undang-undang sisdignas ini Selengkapnya teman-teman bisa berkunjung ke link yaitu sisdignas.comdikbud.go.id Untuk mencermati informasi selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton